Sama-sama juga saksikan bagaimana pihak keamanan berusaha keras untuk melerai penonton supaya bisa menenangkan situasi dan kondisi di Stadion Tridharma di Kota Gresik ini. Ya ini tidak jelas dan cukup merugikan bagi tim masing-masing ya karena pertandingan baru dimulai, belum terjadi genturan ataupun gesekan antara kedua pemain yang biasanya memang memancing emosi penonton. Tapi ini semuanya belum terjadi, tidak terjadi apa-apa di lapangan, dikasih baik-baik saja, tapi justru di tribun terjadi gesekan antara penonton dan membuat pertandingan terhenti, belum sampai 5 menit. Ya masih menantikan bagaimana pihak keamanan juga terus berusaha untuk mengelesaikan masalah di sini, di kandang atau di Stadion Tridharma di Kota Gresik. Bikit tertunda kali ini dan iya. Ya Win, kalau melihat dari bagaimana line-up yang diturunkan oleh pelatih masing-masing memang sebenarnya sudah ada perubahan skema dari cara main untuk memperoleh hasil maksimal ya? Iya, bukan cuma formasi ya, tapi susunan starter dari pemain terutama di lini belakang untuk PS TNI, sementara di Gresik United di lini tengah serta lini depan. Ini sudah banyak berubah ya, ada pemain-pemain starter.